Tentara reguler Sudan dan pasukan paramiliter RSF diketahui terlibat konflik berdarah untuk memperebutkan kekuasaan di negara tersebut. Pada selasa 18 April 2023, pertempuran antara tentara Sudan dengan RSF menewaskan sedikitnya 185 orang dan melukai lebih dari 1.800 orang. Di tengah kecamuk konflik yang terus memanas, muncul dugaan bahwa tentara bayaran dari Rusia bernama Grup Wagner telah ikut campur dalam bentrokan berdarah di Sudan. Kepala Departemen Riset Perdamaian dan Konflik di Universitas Apsala Asok Swain menyebut bahwa Wagner Grup sangat mungkin terlibat dalam konflik di Sudan. Keterlibatan Grup Wagner dalam konflik di Sudan diduga menjadi upaya dari kelompok tentara bayaran tersebut untuk mempertahankan kehadirannya dan melindungi kepentingan bisnisnya yang besar di Sudan. Namun dugaan berbeda justru keluar dari seorang penulis buku Rusia. Rusia in Africa Samuel Ramadi yang menyebut Grup Wagner saat ini sedang memposisikan diri dalam posisi yang lebih defensif. Menurut Samuel, Rusia tidak akan memberikan lampu hijau kepada Grup Wagner karena mengikuti jejak negara lain seperti China dalam menyerukan deeskalasi di Sudan. Sementara itu kedutaan Rusia di Sudan mengungkapkan keprihatinannya mengenai konflik yang pecah antara tentara Sudan dengan RSF. Pihak kedutaan pun menyerukan agar kedua pihak dapat melakukan genjatan senjata dan negosiasi. Grup Wagner sendiri dilaporkan mulai mengerahkan tentara bayarannya di Sudan pada masa pemerintahan mantan Presiden Omal al-Basir pada 2017. Kala itu, Al-Basir yang khawatir karena pemerintah hanya mulai goyah, terbang ke Moskwa untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Di hadapan Putin, Al-Basir menawarkan Sudan sebagai pintu gerbang ke Afrika untuk Rusia jika Moskwa mau mendukungnya mempertahankan kekuasaan. Tak lama kemudian, Merogold, perusahaan tambang baru milik perusahaan Rusia M-Invest, mulai membawa pakar-pakarnya ke Sudan, yang merupakan negara produsen emas terbesar ketiga di Afrika. Namun pada 2020, Kementerian Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada M-Invest dan Merogold. Dan menurutnya, penyelidikan M-Invest adalah kedua grup Wagner. Grup Wagner baru-baru ini menjalin hubungan dengan RSF dan komandannya Jendral Mohamed Hamdan Dagalow. Hubungan antara keduanya disebut-sebut sebagai upaya untuk menciptakan rute penyelundupan emas dari Sudan ke Dubai. Omas tersebut kemudian diteruskan ke Rusia sehingga hasilnya dapat mendanai operasi grup Wagner di Ukraina. Sedangkan pada awal 2022, sehari setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, Dagalow diduga terbang ke Moskwa, membawa fase baru dalam hubungan RSF dengan grup Wagner. Terima kasih telah menonton!